Pustaka Dongeng Nusantara Sosok tinggi besar, hatinya berkata, siapa mereka menahan diriku di sini, sudahlah kamu tidak perlu repot-repot untuk berpikir kamu diam di sini ditemani mereka itu, pesan sosok tinggi besar. Dia lenyap bersamaan dengan hilangnya suara yang diucapkannya. Huah ha ha, hihihi, pasukanku jaga dia, jangan biarkan dia pergi dari alam kita. Kata suara tanpa wujud menggema, huah ha ha ha, hihihi, sosok hitam melayang lebih mendekat dan berusaha menangkap bagian tubuh sang pendekar Kujang Pusaka. Bahkan beberapa sosok sudah menutup mata dan mendekap tubuh, membuat badan gilar dingin dan sesak untuk bernapas. Alam apa ini, siapa mereka, hem, bahwa mereka sungguh aneh, benak sang pendekar Kujang Pusaka berkata. Huah ha ha, hihihi, huah ha ha, hihihi, suara cekikikan dan cekakakan terdengar tak henti-henti mengiringi sosok hitam menekan dan persempit ruang gerak gilar. Apa yang harus aku lakukan, kembali gilar bermonolog. Huh, napas berat terdengar, gilar berusaha melepaskan diri dari kungkungan sosok-sosok hitam yang tidak beri kesempatan untuk dirinya leluasa bergerak bebas. Namun kekuatan tak kasat mata membelenggu seluruh anggota tubuh sang pendekar Kujang Pusaka, dia mengeluarkan energi murni untuk mengeluarkan ajian tameng raga. Tubuh sang pendekar mulai diselimuti cahaya putih, menerangi alam gelap, akan tetapi semua itu hanya berlangsung beberapa saat. Mereka itu makhluk apa, kekuatannya tidak boleh dianggap remeh? Kata gilar menghela napas panjang, kedua alisnya terangkat. Ah, lebih baik aku bersemedi untuk minta petunjuk pada sang murbeng dumadi, terbersih dalam hati sang pendekar untuk mendekatkan diri pada sang maha pencipta. Dia langsung bersila untuk melepaskan urusan duniawi dan berusaha introspeksi diri berserah pada yang maha suci. Hiang, maha pencipta dan maha kuasa, tunjukkan jalan terbaik untuk masalah yang tengah hamba hadapi, ucap gilar, kedua mata sang pendekar tertutup rapat. Napas teratur dan diatur untuk berdoa pada Hiang Widi untuk mendapatkan pertolongan dari yang maha kuat dan perkasa. Selang lebih dari paruh waktu malam gilar bersemedi dibarengi pengerahan tenaga inti diri. Semakin lama bersemedi bertambah terang cahaya yang menerangi tempat keberadaan sang pendekar yang dibawa oleh para sosok hitam yang kini tengah menggoda keteguhan hati untuk kembali kepada jati diri yang bertekad beribadah pada gusti dan berbakti pada negeri. Terangnya cahaya putih yang melapisi tubuh gilar makin melonggarkan intimidasi dari para sosok hitam yang merupakan makhluk gentayangan yang bertugas mencari teman sebanyak-banyaknya untuk mengisi tempat yang perlu kita hindari. Lama-kelamaan alam kegelapan tersibak oleh cahaya terang bersamaan dengan munculnya sang kujang pusaka. Saling beradu kekuatan mulai terjadi di saat asap hitam pekat kembali menutupi tubuh sang pendekar kujang pusaka. Datangnya asap hitam memancing sosok-sosok hitam untuk kembali menggoda gilar yang tengah menghadap pada Hiang Maha Sakti. Hingga memaksa sang pendekar untuk merembeskan energi murni lebih dari biasanya untuk kembali menyingkap asap hitam yang mendominasi tempatnya meditasi untuk mendapat keikhlasan diri. Hiang Maha Hebat dan Maha Kuat, jangan biarkan kejahatan kalahkan kebaikan, jauhkan kegelapan dari hidup hamba. Karena hamba yakin dengan pasrah padamu maka segala urusan akan mudah dengan kuasamu, justru menjadi kekuatan yang maha dasyat. Pinta gilar, kini tubuh gilar melayang, selanjutnya kedua tangan diangkat ke atas sehingga asap hitam di bagian atas terdorong lebih tinggi. Asap hitam kembali terganti oleh cahaya putih berbarengan dengan jeritan pilu yang terdengar dari sosok-sosok hitam. Hihihi, tidak ak, kamu harus ikut kami. Kamu tidak bisa mengusir kami dari tempat kami sendiri. Ayo kamu ikut kami. Ucapan dan ajakan terlontar dari sosok-sosok hitam yang tidak pernah menyerah untuk menggapai dan menarik gilar untuk berada di antara mereka. Tapi cahaya putih terang menjadi penghalang bagi para makhluk takasat mata biasa tersebut untuk menutup hati dan pikiran sang pendekar. Gusti Hiang Maha Sakti, berikan kekuatan diri agar mampu elakan diri dari pengaruh yang dapat mencelakakan hambamu ini. Puji gilar pada Tuhan yang berhak menyelamatkan nyawa hambanya. Keyakinan gilar akan pertolongan dari Hiang Maha Kuat menjadi penyebab kekuatan yang ada pada diri sang pendekar Kujang Pusaka makin berlipat. Seketika energi alam kegelapan tersedot ke dalam senjata andalan sang pewaris Kujang Pusaka yang melayang-melayang di dada sang pendekar. Tidak, kami tidak mau. Apa yang kamu lakukan? Energi kegelapan masuk ke Kujang Penjelmaan Ki Ageng Kudi Hiang. Tidak hanya itu sosok-sosok hitam berteriak keras karena ikut terbawa bersamaan dengan tersedotnya seluruh energi yang ada di dunia kegelapan. Tidak, anak manusia kurang ajar, berani memaksa kami untuk ikut bersamamu. Jangan kembali terdengar teriakan dan kalimat yang keluar dari asap hitam yang hampir semuanya ditarik oleh perwujudan Ki Ageng Kudi Hiang. Tidak sampai setengah jam, bersamaan terbitnya sinar sang surya di alam fanah. Kegelapan di alam sosok tinggi besar berganti dengan cahaya terang yang melapisi seluruh tubuh pewaris Kujang Pusaka. Asap hitam yang menyatu dengan Kujang memberi pengaruh pada senjata tanpa tanding tersebut. Tidak berselang lama, tampak bayangan hitam menyerupai senjata Kujang Pusaka yang lambat lahun masuk kembali ke raga sang pendekar tanpa tanding. Gilar menarik napas lega, kegelapan yang menyimuti sekujur tubuhnya sekarang telah terganti dengan cahaya terang. Sosok hitam yang berselimut asap pekat sudah sirna tidak lagi merayu Gilar untuk ikut serta bersedia menjadi penghuni dunia kegelapan. Menyadari jika keinginannya telah terkabul, Gilar kembali berdoa pada sang maha kuasa. Gusti Hiang Maha Suci, disini bukan tempat hamba. Hanya engkau yang maha tahu di mana seharusnya hamba berada. Sang pendekar tengah berkomukasi dengan zat yang maha pengabul keinginan hambanya. Kemudian tanpa membuang waktu Gilar merapalkan ajian yang akan memindahkan dirinya dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan keinginannya. Tempat Gilar bersemedi kembali gelap, ditinggal oleh sang pendekar Kujang Pusaka yang memancarkan cahaya terang-benderang, menerangi kegelapan dengan cahaya yang keluar dari diri. Para pendengar yang berbahagia, kita tinggalkan Gilar yang melakukan teleportasi. Sekarang kita tengok, dua hantu kembar di perguruan mereka. Setelah menyadari kemampuannya tidak dapat menandingi kekuatan dari Gilar, hantu muka klimis dan hantu muka rata, kedua hantu kembar kembali ke tempat mereka. Keduanya terkejut dan bertambah dongkol, baru saja tiba ke tempat mereka, keduanya melihat kedatangan orang yang hampir saja membuat mereka celaka. Mujur bagi kami berdua, sedari tadi kami menunggu guru berdua. Kata Senopati Sarjabaspati, bagaimana hasilnya guru? Pangeran gagah guntur peraja menyelah, disuguhi pertanyaan oleh tamu mereka, muka hantu muka rata memerah menahan amarah pada orang yang tiada lain pangeran dari kerajaan Purwa Kencana. Melihat perubahan perilaku hantu muka rata, Senopati Sarjabaspati berkata, maaf guru, pangeran bertanya begitu karena saking semangat untuk mendengar keberhasilan misi kita. Sang Senopati menengahi. Tatapan hantu muka rata beralih ke Senopati Sarjabaspati, namun tiada kata yang keluar dari mulut sang hantu muka rata. Kedua hantu duduk di tempat pribadi mereka, kemudian sang hantu muka rata menuang air minum ke gelas yang terbuat dari batok kelapa. Begitu pula dengan sang adik seperguruannya, hantu muka klimis menghilangkan haus dengan air yang ada di meja yang disiapkan pelayan perguruan. Guru, kami minta tolong lagi, kami sangat berharap sudi melenyapkan istri dari Raja Rana Jaya. Pangeran Gagah Guntur Praja kembali berkata, kamu itu tidak punya nyali apa? Bentak hantu muka klimis, maaf apa maksud guru? Dia seorang perempuan, betul, hanya kami tidak mau nama kami tercemar di kalangan istana Pangeran Gagah beralasan. Ngam, apa imbalan untuk kami? Mendengar pertanyaan dari salah satu hantu kembar, Senopati Sarja keluarkan satu kantong koin emas dari balik baju lantas menaruhnya di atas meja. Ini baru sebagian kecil imbalan dari kami, sisanya akan kami bayar setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, janji sang Senopati pada kedua hantu kembar. Melihat sekantong koin emas di atas meja, hantu muka rata tersenyum lalu menoleh pada Pangeran Gagah Guntur Praja. Apakah kalian ingin kami berebut hadiah? Tanya sang hantu tertua. Muka sang Senopati merah padam, tapi dia tidak mau urusannya akan terbengkalai. Dengan begitu sang Senopati keluarkan kembali satu kantong koin emas dari balik bajunya, kemudian meletakkan di atas meja. Huah ha ha ha, itu baru betul, sang hantu muka rata tertawa girang. Diambilnya lagi sekantung koin emas lalu memberikan pada sang adik seperguruan yang juga tertawa senang mendapat jatah dari kakak seperguruannya. Kami senang melihat guru berdua bahagia, kami menunggu kabar baik dari guru. Kata Senopati Sarja Baspati, tenang saja, tugas dari kalian akan selesai sesuai permintaan, janji hantu muka rata. Baiklah, kami tunggu kabar baiknya, kami permisi pulang dulun kata Senopati Sarja Baspati. Kenapa harus buru-buru, tanya hantu muka klimis tersenyum licik. Iya, nikmati dulu arak milik perguruan kami, hantu muka rata basa-basi. Tidak usah guru, kami pamit pulang. Senopati Sarja Baspati bungkukan badan lalu melangkah ke pintu ruangan hantu muka kembar, diikuti oleh pangeran gagah guntur praja yang tampak kurang senang dengan sikap kedua hantu kembar. Keduanya berjalan menuju ke kuda mereka yang ditambatkan tidak jauh dari tempat kedua hantu kembar, lalu tanpa banyak kata sang pangeran menaiki kuda miliknya disusul oleh Senopati Sarja Baspati. Mereka meninggalkan perguruan hantu kembar dengan tangan kosong, tidak mendapatkan berita yang mereka harapkan. Kembali ke ruangan kedua hantu, setelah kepergian Senopati Sarja Baspati dan pangeran gagah guntur praja, kedua hantu saling tatap kemudian tertawa terbahak-bahak. Huah ha ha, apakah kita akan menurut keinginan mereka kakang? Tanya hantu muka klimis, kita lihat kondisinya adik. Jawab hantu muka rata, apa maksud kakang, apakah kamu ketularan mereka? Ejek hantu muka rata sambil geleng kepala, hah. Desa hantu muka klimis, sudah kamu tidak perlu banyak berpikir. Ikuti saja rencanaku, pesan hantu muka rata. Baik kang, kata hantu muka klimis pasrah, sekarang ikuti aku. Kita bersenang-senang, hantu muka rata berjalan ke pintu. Sekali hentak tubuh dari salah satu hantu kembar sudah hilang dari pandangan. Melihat kakak seperguruan sekaligus kembarannya pergi, hantu muka klimis tidak mau buang waktu, dia juga langsung melesat meninggalkan ruang tempat sang kakak. Kedua sosok menjauhi perguruan hantu kembar, menuju ke perkampungan terdekat. Sementara itu di istana Ratu Kerajaan Purwakencana, permaisuri Dewi Sasi sedang memandang jauh ke depan, tangan kanan sang ratu mengelus-elus kain penutup perutnya. Di sampingnya duduk Senopati Andari yang sabar menemani sang ratu sesual pesan dari Raja Ranajaya. Di tengah-tengah kehening, Ratu Dewi Sasi tersenyum sendiri, selang kemudian sang ratu berkata, Anak baik, Nanda tidak sabar ya ingin bermain dengan bunda. Kata sang ratu, tangan Ratu Dewi Sasi kembali mengelus perutnya yang bergerak-gerak, membuat permaisuri dari Raja Ranajaya tersebut tersenyum. Menyaksikan perempuan di sebelahnya begitu bahagia, Andari ikut tersenyum. Pikirannya menerawang ke tempat jauh, Senopati Andari membayangkan seandainya dia dan Raja Ranajaya bersatu dalam ikatan pernikahan. Sang Raja mengelus perutnya yang tengah mengandung putra mereka, Senopati Andari begitu bahagia diperlakukan romantis oleh sang Raja, sehingga sang Senopati tersenyum pada sang Raja. Ada apa Senopati? Tanya Ratu Dewi Sasi, San Sandika Kanjeng Ratu. Terperanjat Senopati Andari mendengar pertanyaan dari sang Ratu yang menatap tajam pada dirinya. Apa yang kau lamunkan sehingga kamu senyum-senyum sendiri? Kembali Ratu Dewi Sasi bertanya, Titidek Kanjeng Ratu. Hamba tidak sedang melamun, Senopati Andari mengelak. Bibirmu berkata tidak, namun wajahmu menunjukkan ada pikiran yang terpendam. Goda Ratu Dewi Sasi, ah, Kanjeng Ratu bisa saja, wajah sang Senopati menahan malu. Jujurlah padaku, apakah engkau sedang kesengsem pada seseorang? Hamba tidak berani Gusti, mengapa hamba hanya seorang prajurit yang harus mengabdi pada Kanjeng Ratu? Mem, baguslah, maksud Gusti, diriku lahir dan dibesarkan di kalangan istana. Menjadi putri raja dengan banyaknya saudari, Menjadi seorang istri raja harus siap dengan konsekuensinya, kata sang Ratu, tampak beliau menarik napas berat. Mendengar perkataan Ratu Dewi Sasi yang membicarakan sekilas kehidupan di lingkungan istana, membuat Senopati Andari penasaran. Ampun Gusti, bukankah hidup di istana itu menyenangkan? Betul Senopati, lantas apa yang membuat Ratu tampak bersedih hati? Telisik sang Senopati, seorang raja tidak hanya didampingi oleh seorang permaisuri. Mem, giliran Senopati Andari yang menghalangi napas panjang. Tapi beruntungnya diriku, karena paduka raja berjanji akan setia selamanya, kata sang Ratu lagi. Eh, ucapan sang Senopati tertahan, ada apa Senopati? Tidak apa-apa Kanjeng Ratu Senopati. Meskipun aku percaya akan kesetiaan paduka, namun tidak menutup kemungkinan beliau punya selir. Ratu Dewisasi menatap pada Senopati Andari, kemudian, jika boleh diriku memilih, selir paduka nanti benar-benar wanita yang menyayangimu? Gusti, pasti saat itu terjadi suatu kejadian yang berat bagi Kanjeng Ratu, kata Andari balik menatap pada Ratu Dewisasi. Selama ini diriku melihat, paduka raja masih menaruh perhatian padamu. Tidak berani Kanjeng Ratu, kata Senopati Andari jatuhkan diri ke lantai. Bangunlah, tidak Kanjeng Ratu, ampunan darimu yang utama bagi hamba, kata Senopati Andari. Paduka Raja datang, pekik pengawal istana Ratu. Sontak Ratu Dewisasi dan Senopati Andari menoleh ke arah ke Gapura masuk istana Ratu. Bangun Senopati, kita sambut paduka raja, perintah Sang Ratu Permaisuri Raja Ranajaya perlahan berdiri dari tempat duduknya. Pelan-pelan Kanjeng Ratu, kata Senopati Andari. Pengawal pribadi Ratu Dewisasi segera bergegas membantu Sang Ratu yang berdiri sembari memegang perutnya. Wajah Permaisuri tampak berseri melihat kedatangan lelaki yang menjadikan dirinya sempurna sebagai seorang istri kedua wanita berjalan beriringan menyambut Raja Ranajaya yang hampir sampai di pintu utama istana Ratu. Kedatangan Sang Raja membawa kebahagiaan bagi seluruh penghuni istana, termasuk para dayang yang mempersiapkan karangan bunga untuk menyambut kedatangan Sang Raja. Dinda Sayang, bagaimana kabar Permaisuriku cantik? Puji Raja Ranajaya, ah, paduka Ratu tersipu malu. Penguasa Kerajaan Purwa Kencana memeluk Sang Permaisuri tepat di depan sepintu utama masuk istana. Sesaat semua dayang dan emban tertunduk, mereka tidak berani melihat ke arah sepasang suami istri yang tengah melepas rindu. Mari masuk paduka, bisik Sang Ratu, mari ratuku. Raja Ranajaya ayunkan kaki pelan ikuti langkah kaki Sang Permaisuri menuju ke istana Ratu. Keduanya berjalan diiringi Senopati Andari dan para dayang yang ada di istana Ratu Kerajaan Purwa Kencana. Senopati, mengapa kamu berjalan di belakang? Ampun Kanjeng Ratu, memang sudah seharusnya, tidak berjalanlah di sebelahku. Pinta Ratu Dewi Sasi, baik Kanjeng Ratu, jawab Senopati Andari. Sang Bidadari percepat langkah untuk imbangi langkah kedua penguasa Kerajaan Purwa Kencana. Kabar kedatangan kembali Sang Raja ke istana tersebar ke penjuru Kerajaan Purwa Kencana, para pejabat dan keluarga Raja Gorda Denta Praja serta para dayang yang ada di istana. Namun hal itu tidak dirasakan oleh Pangeran Gagah Guntur Praja dan Senopati Sarja Baspati. Keduanya justru murka karena mereka merasa dibohongin oleh kedua hantu dari perguruan hantu kembar. Pangeran Gagah Guntur Praja melirik pada Senopati Sarja Baspati yang memang lebih sering berkunjung ke kediaman Sang Pangeran. Putra dari Raja Cakra cemberut melihat orang kepercayaan Ramandanya itu tidak memberi solusi akan permasalahan yang tengah dihadapannya. Paman Senopati, apa yang aku khawatirkan terjadi, kita berdua telah dikelabui oleh dua hantu yang tak berguna itu, Sungut Sang Pangeran. Hmm, Paman pikir mereka sedang menunggu saat yang tepat Pangeran. Kata Sang Senopati mencoba menenangkan putra dari Raja Cakra. Tapi Paman, aku sudah tidak sabar ingin segera menggapai tujuanku. Bisik Pangeran Gagah, sabar Pangeran, aku tidak mau tahu. Paman harus mencari pendekar yang lebih sakti untuk ungguli Raja yang bertahta hanya karena kebetulan saja itu. Kata Pangeran Gagah Guntur Praja, tatapannya tertuju keluar dari tempatnya duduk. Setelah memerintah pada Senopati Sarja, Pangeran Gagah Guntur Praja pergi dari tempatnya, meninggalkan Sang Senopati yang berpikir keras untuk melampiaskan dendam dirinya sendiri. Selang beberapa lama termenung, akhirnya Senopati Sarja Baspati tersenyu lebar lantas berdiri dan pergi dari kediaman Pangeran Gagah Guntur Praja. Kita kembali ke tempat demang Karang Mukti, Ki Demang Warsa berteriak bahagia, penguasa kademangan yang berada di Kadipaten Karang Purwa tersebut menyambut sukacita kedatangan para centeng karena dia mendapat kabar dari telik sandi kalau keempat centeng andalan Ki Demang telah berhasil mengusir orang yang telah mengusik kekuasaan dirinya. Hebat, hebat, kalian memang luar biasa, puji Sang Demang. Muka Ki Demang Warsa tampak gembira, kemudian berjalan ke kursi yang tersedia di pendopo rumahnya. Plok sebelum duduk penguasa kademangan Karang Mukti tepuk tangan memberi isyarat pada para pelayan. Tidak menunggu lama, dari dalam rumah keluar beberapa perempuan-perempuan muda membawa minuman yang telah dipersiapkan untuk para centeng. Silahkan minum. Hari ini aku bahagia, kalian berempat memang hebat. Tak percuma kalian menjadi andalanku kata Sang Demang. Pandangan penguasa di Karang Mukti tertuju pada keempat centeng yang berdiri di hadapannya. Para centeng yang menyaksikan lelaki berpakaian mewah di depan mereka terlihat sungguh-sungguh menyuruh mereka minum. Mereka segera mengambil minum yang berada di atas nampan dan dibawa oleh para pelayan di kediaman Demang Warsa. Ayo tambah, jangan sungkan, hari ini aku sangat senang, huah-hah-hah. Kata Sang Demang lagi, disusul tertawa girang, centeng-centeng tersenyum kecut melihat kebaikan juragan mereka yang tidak biasanya. Mereka saling pandang satu dengan yang lain, ayo tuang lagi. Aku suka minuman ini, pinta si cebol, menyodorkan cawan dari bambu pada Sang Pelayan. Tentu saja Sang Gadis langsung menuangkan air dari ceret yang dia bawa, sementara si cebol dengan genitnya mencolek pipi Sang Pelayan. Ih, teriak Sang Pelayan, menjauh dari si cebol. Eh, hem, cebol, Demang Warsa melihat ke arah salah satu centengnya. Maaf, ki, hem, suasana di halaman ki demang begitu meriah, hingga akhirnya pesta kemenangan mereka terusik ketika mereka mendengar suara kuda dari luar pagar. Bruf, terdengar suara benda dijatuhkan, disusul suara kuda meringkik dan kemudian berlari melintasi gerbang rumah demang warsa. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar Kujang Pusaka Karya Iso Dikin. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai, jumpa.